Halo ada adik jumpa lagi bersama saya masih disini di channel Kucu Jawaban pada video kali ini kita akan membahas buku Bupena Jilid 3A tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi ada adik yang sudah subscribe channel ini atau sedukungannya dan terima kasih juga kepada ada adik yang selalu menonton niklan-niklannya tanpa desekip Semoga kalian sukses dalam belajarnya Untuk mempersingkat waktu langsung saja adik adik dibuka bukunya Bupena Jilid 3A Yaitu alaman 27 Di alaman 27 ini ada latihan soal subtema 1 Langsung saja ya adik adik kerjakan soal-soal berikut muatan SBDP KD 3.2 Nomor 1 Bunyi yang akan terdengar jika kedua benda berikut saling diketuk adalah Itu adalah gambar gelas yang akan dipukul dengan sendok Pastinya jawabannya adalah yang A. Ting-ting Nomor 2 Panjang pendeknya bunyi dihitung berdasarkan A. Irama B. Melodi C. Ketukan Jawaban yang benar adalah yang C. Ketukan Nomor 3 Selain tepuk tangan Contoh bunyi yang biasa dijadikan sebagai iringan dalam lagu adalah Jawabannya adalah Suara ketukan gelas Saya ulangi jawabannya adalah Suara ketukan gelas Dan masih banyak lagi tentunya ya adik kerjakan Nomor 4 Dari alat musik berikut yaitu marakas Triangle Dan ketimpung Yang mengeluarkan bunyi Crek-crek adalah Jawabannya diantara marakas Triangle dan ketimpung Yang berbunyi crek-crek adalah Marakas Jadi nomor 4 jawabannya adalah Marakas Nomor 5 Jelaskan perbedaan pola irama rata dan tidak rata Jawabannya agak panjang adik-adik Silahkan di stop videonya dan disalin jawabannya Adapun jawabannya adalah Pola irama rata Memiliki panjang dan pendek bunyi yang sama Atau rata Dalam setiap ketukan Sedangkan pola irama tidak rata Memiliki panjang dan pendek bunyi yang tidak sama Atau tidak rata dalam setiap ketukannya Sekali lagi silahkan di stop videonya dan disalin jawabannya Kita lanjutkan ke muatan bahasa Indonesia Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai 3 Makhluk hidup berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda Manusia berkembang biak dengan melahirkan Hewan berkembang biak dengan bertelur ovipar Melahirkan vivipar dan bertelur kemudian melahirkan atau ovovivipar Tumbuhan berkembang biak dengan biji, tunas, setek, okulasi, dan spora Pertanyaan nomor 1 Makna kosa kata vivipar adalah Berkembang biak dengan cara A. Bertelur B. Melahirkan C. Bertelur kemudian melahirkan Nomor 1 jawaban yang benar adalah yang B. Melahirkan Nomor 2 Makna kosa kata berkembang biak adalah Jawabnya bertambah banyak Nomor 2 jawabnya adalah bertambah banyak Nomor 3 Tanaman jagung berkembang biak dengan Jawabnya adalah biji Nomor 3 jawabnya biji Nomor 4 Buatlah kalimat menggunakan kosa kata makan dan berkembang biak Kalimat menggunakan kosa kata makan contohnya adalah Makhluk hidup memerlukan makan dan minum Sedangkan kalimat menggunakan kosa kata berkembang biak contohnya adalah Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak Silahkan di-stop videonya dan disalin jawabannya Kita lanjutkan ke nomor 5 Perhatikan gambar berikut Deskripsikan ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan gambar tersebut Nomor 5 jawabnya adalah Ciri tumbuhan pada gambar adalah dapat tumbuh Saya ulangi Ciri tumbuhan pada gambar adalah dapat tumbuh Kemudian kita lanjutkan ke muatan matematika Nomor 1 Lambang bilangan dari 2202 adalah A2222 B220 C2202 Nomor 1 matematika jawabnya adalah C2202 Nomor 2 Bilangan berikut yang terbesar adalah A3724 B3274 C3472 Yang terbesar dari A, B, dan C adalah yang A3724 Nomor 3 Perhatikan bilangan-bilangan berikut Ada 3514 3414 3714 3814 3614 Urutan bilangan di atas dari yang terkecil adalah Jawabnya yang pertama 3414 Dilanjutkan dengan 3514 Lalu 3614 Lalu 3714 Dan yang terakhir adalah 3814 Silahkan di-stop videonya dan disalin angka-angkanya Kita lanjutkan ke nomor 4 Hasil penjumlahan dari bilangan 2750 dan 1035 adalah 2750 ditambah 1035 hasilnya adalah 3785 Kita lanjutkan ke nomor 5 Kita lanjutkan ke nomor yang kelima Tuliskan 3 pasangan bentuk penjumlahan dari bilangan-bilangan berikut Tentukan juga hasilnya Ada 2140 Ada 2450 dan ada 2235 Silahkan adik-adik pasang-pasangkan menjadi 3 penjumlahan Yang pertama bisa 2140 ditambah 2450 Hasilnya adalah 4590 Penjumlahan yang kedua Karangan yang kedua adalah 2140 ditambah 2235 Hasilnya adalah 4375 Dan karangan penjumlahan yang ketiga adalah 2450 ditambah 2235 Jawabnya adalah 4685 Silahkan di stop videonya dan disalin jawabannya Kita lanjutkan ke muatan PPKN Nomor 1 Sila pertama Pancasila dilambangkan dengan gambar A. Kepala Banteng B. Pohon Beringin C. Bintang Jawabnya adalah yang C. Bintang Karena yang A. Kepala Banteng itu sila keempat B. Pohon Beringin itu sila ketiga Jadi nomor 1 jawaban untuk sila pertama adalah Bintang yang C Nomor 2 berikut ini perilaku yang mengamalkan sila pertama Pancasila adalah A. Bekerjasama membersihkan alaman sekolah B. Upacara bendera setiap hari Senin C. Berdoa sebelum belajar Nomor 2 ini jawabannya adalah yang C. Berdoa sebelum belajar Karena yang A. Bekerjasama membersihkan alaman sekolah merupakan pengamalan sila ketiga B. Upacara bendera setiap hari merupakan pengamalan sila ketiga Ada pun yang sila pertama adalah yang C. Berdoa sebelum belajar Kita lanjutkan ke nomor 3 Bunyi sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa Saya ulangi nomor 3 Bunyi sila pertama jawabnya adalah ketuhanan yang Maha Esa Lanjut ke nomor 4 tuliskan dua contoh perilaku melaksanakan sila pertama Pancasila Ini jawabannya berbeda-beda ya adik-adik ya Tapi bervariasi Tapi yang sudah saya tuliskan disini Contoh pengamalan sila pertama adalah yang pertama merawat hewan Yang kedua berdoa sebelum dan sesudah makan Atau adik-adik juga bisa tambahkan berdoa sebelum dan sesudah belajar Kalau sudah kita lanjutkan ke nomor yang terakhir nomor 5 Bagaimana cara kamu bersyukur atas karunia Tuhan berupa anggota tubuh yang sehat Jawaban saya adalah merawat anggota tubuh dengan rutin dan menjaga kesehatan anggota tubuh Silahkan di stop videonya dan disalin jawabannya Baiklah adik-adik sampai disitu dulu percobaan kita pada video kali ini Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa adik-adik ulang-ulang lagi pelajarannya Agar adik-adik lebih paham Bagi yang sudah subscribe terima kasih atas dukungannya Bagi yang belum silakan di subscribe jika video ini bermanfaat Jangan lupa juga di like dan di komen dengan sopan Dan di share kepada teman-temannya Agar mereka bisa terbantu untuk melaksanakan tugas-tugas yang ada di buku Bupena Jilid 3A Tema 1 Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup Subtema yang pertama Mohon maaf dengan segala kekurangannya Terima kasih dan sampai jumpa